Assalamualaikum Kadang-kadang di awal kuliah kita sering bertanya-tanya Kenapa sih kita harus mempelajari mata kuliah ini? Kenapa sih mata kuliah ini merupakan pererovisif dari mata kuliah yang lain? Jadi untuk mata kuliah kristal mineral ini merupakan mata kuliah yang sifatnya basic yang sifatnya fondasi yang sifatnya fundamental untuk bisa membantu teman-teman semuanya untuk memahami mata kuliah yang tingkatnya lebih tinggi Nanti selama satu semester ke depan kita akan belajar bagaimana kita bisa menentukan jenis mineral bagaimana kita bisa mengidentifikasi mineral kemudian apa sih manfaatnya mempelajari ini ketika kita hubungkan dengan penambangan dan juga pengolahan mineral Untuk memulai, di sini kita akan mempelajari berbagai jenis mineral hampir terdapat sekitar 5.000 jenis mineral tetapi kita tidak perlu mengingat semuanya ada beberapa mineral yang disebut sebagai mineral biji mineral biji atau apa pun yang disebut sebagai or mineral ini adalah mineral-mineral yang bernilai ekonomis sedangkan ada juga mineral yang disebut sebagai mineral pengotor dimana mineral pengotor ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai kain mineral nah, kadang-kadang ketika kita jumpai sebuah batuan jadi batuan itu adalah gabungan dari satu atau banyak mineral nah, kalau kita bicara secara keekonomisan tentu kadang-kadang kita akan jumpai seperti ini dalam batuan tersebut kita mempunyai or mineral yang berwarna merah kemudian di sisanya misalkan yang berwarna hijau ini adalah gengnya mineral-mineral yang tidak berbeda ekonomis jadi kita hanya akan mengambil yang warna merah saja dan akan membuang yang berwarna hijau dan bagaimana kita bisa mengambil yang merah saja atau bagaimana kita bisa memisahkan dengan yang warna hijau tentu itu memerlukan pengetahuan mana saja yang or, mana saja yang geng jadi tanpa kita tahu dasar dari mineral tentu kita tidak bisa melakukan pengolahan mineral yang tepat kemudian lagi, kadang-kadang kita harus tahu yang merahnya apa sih? kita harus memberi nama nanti ini kita harus mengidentifikasi sama juga dengan yang berwarna hijau ini kita harus mengidentifikasi bagaimana cara mengidentifikasinya? tentu kita bisa menggunakan sifat fisik dari mineral misalkan dengan beras jenis ataupun misalkan dengan kemagnetan sifat dengan magnet sifat dengan kelistrikan ataupun kita juga bisa menggunakan sifat-sifat kimianya jadi sifat-sifat kimia yang bisa kita gunakan misalkan sifat dengan hubungannya dengan asam kemudian bagaimana ketika dia bereaksi dengan air dan ini akan menentukan proses pengolahan berikutnya karena masing-masing biji, masing-masing geng itu mempunyai karakteristik berbeda-beda dan itu akan ditreatment berbeda juga ketika mineral atau perbatuan tersebut akan diolah jadi dalam mata kuliah kristal mineral ini kita akan belajar bagaimana sih cara kita mengidentifikasi sebuah mineral dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi itu berdasarkan sifat fisik, sifat kimia dan akhirnya kita bisa gunakan oh ternyata yang diidentifikasi tadi ini adalah mineral yang punya nilai ekonomis nih contohnya ada yang disebut sebagai native elements jadi nanti di akhir kuliah kita akan juga lihat apa saja sih native elements misalkan ada aku, ada page, ada intan, karbon kemudian ada sulfur, kemudian ada misalkan platinum ada juga mineral-mineral yang sifatnya geng yang tidak mempunyai nilai ekonomis contohnya nanti kita bisa lihat ada kuarsa disana ada pirit ataupun ada mineral-mineral lain nah untuk tahu itu kita harus bisa tahu dulu dasarnya dan dasar itu dimulai dari kristalografi dari kristalografi baru kita bisa beralih ke mineral-logi oke kemudian ketika kita misalkan melakukan pemisahan mineral tadi saya sempat menuliskan ada sifat misalkan sifat kemagnetan karena kemagnetan ini ini akan sangat umum dijumpai ketika kita melakukan pengolahan mineral yang bagaimana kita ingin memisahkan mineral-mineral yang sifatnya non-magnetik dan juga mineral-mineral yang sifatnya magnetik bagaimana cara pemisahannya ada yang disebut sebagai proses yang menggunakan magnetic separator dimana magnetic separator ini misalkan saya punya contoh seperti ini saya mempunyai uji atau mineral yang berwarna hitam ini adalah mineral-mineral yang mempunyai kemagnetan dan saya mempunyai kemagnetan sifat kemagnetan dan saya mempunyai mineral yang berwarna hijau seperti ini dan ini mineral yang tidak mempunyai sifat kemagnetan nah saya mempunyai yang warna hitam dengan yang warna hijau tentu tidak sulit karena kita tahu dengan menggunakan magnet kita bisa menggunakan kita bisa memisahkan apa namanya mineral tersebut misalkan dengan cara menjatuhkan si ini ke dalam sebuah ini magnet magnetic separator yang dibuat bertingkat seperti ini maka semua yang berwarna hitam nanti akan menempel seperti ini menempel di magnet separator sedangkan yang berwarna hijau tentu dia akan jatuh seperti ini dia tidak akan menempel dan ini biasanya kita jumpai dalam kriptas penambangan ketika kita ingin mengambil mineral-mineral yang sifatnya magnetik kemudian meninggalkan mineral-mineral yang tidak mempunyai sifat kemagnetan maka kita bisa menggunakan sifat kemagnetan ini kemudian ada lagi yang lain misalkan kita ingin memisahkan sebuah biji jadi ini batuan dalam batuan ini saya mempunyai yang berwarna merah ini adalah or mineral kemudian yang berwarna hijau ini adalah gengnya seperti ini misalkan ini adalah geng geng nah bagaimana cara kita bisa memisahkannya tentu akan dilakukan pemisahan dengan menggunakan kita lakukan pengecilan ukuran nanti setelah ukurannya kecil maka kita akan bisa jumlah seperti ini yang merah ini mungkin terlepas kemudian yang berwarna hijau ini kemungkinan ada di sini ada juga yang menempel di sini ada juga yang bentuknya besar seperti ini ada juga yang ini misalkan hanya ujungnya aja ya jadi masing-masing pengecilan ukuran berapa lama kita harus mengecilkan tentu kita harus tahu dulu karakteristik dari biji yang akan kita olah kemudian kita akan memisahkan misalkan dari sifat terhadap apa namanya air ada yang disebut sebagai sifat hidrofilik ada yang disebut sebagai hidrofobik hidrofobik artinya mineral mineral tersebut akan fobia terhadap air jadi dia tidak akan menempel dengan air ada mineral yang menempel dengan air hidrofilik jadi ketika kita akan memisahkan keduanya misalkan dari sifat terhadap air kita bisa menggunakan teknik yang disebut sebagai flotasi jadi di dalam tanki flotasi itu kita akan menjumpai ada yang disebut sebagai tempat mengembuskan udara di sini sirkulasi udara masuk dari sini kemudian biji yang tadi itu akan masuk ke dalam tanki ini kemudian ada bubble yang dihasilkan dari dalam tanki ini dan mineral semula yang seperti ini dia sudah di coating dengan larutan tertentu sehingga bubble yang awalnya muncul seperti yang awalnya dihasilkan dari flotasi ini ini dia hanya akan menempel misalkan hanya pada yang berwarna merah saja misalkan saya terbesar ya ini bubblenya bubble ini akan menempel hanya ke mineral yang berwarna merah sedangkan yang berwarna hijau dia akan lewat dia tidak akan menempel yang berwarna hijau akan lari ke sini yang berwarna merah karena dia menempel ke atas ini kemudian dia akan naik ke atas dia akan masuk ke dalam tempat yang lain untuk kemudian diolah seperti ini jadi ini adalah salah satu proses bagaimana kita bisa melakukan pengolahan mineral dan juga bagaimana kita bisa mengaplikasikan yang di dunia tambang yang tentunya akan bermanfaat secara ekonomis dan juga menghasilkan keuntungan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh